Halo my friend, jumpa lagi bareng Ibra Sosok Pak Endut dalam Woko Channel memang sangatlah penting Tanpa kehadiran beliau, sepertinya akan sedikit hambar ya cerita-cerita dari Woko Channel Maka dari itu, hampir semua episode dari Woko Channel selalu menampilkan adegan lucu dari Pak Endut ini Namun siapa yang menyangka, kalau dibalik kelucuan dari Pak Endut ini menyimpan sebuah penyakit yang sangat serius Seperti beberapa waktu yang lalu, Pak Endut sempat beberapa kali drop saat shotting sedang berlangsung Dan sempat juga dilarikan ke rumah sakit untuk melakukan perawatan di sana Nah, sebenarnya Pak Endut itu sakit apa sih friend? Mungkin masih banyak dari kalian yang bertanya-tanya yang masih belum tahu tentang penyakit yang diderita oleh Pak Endut selama ini Jadi gini friends, dibalik keceriaan dari Pak Endut, sebenarnya beliau mengidap penyakit diabetes Atau yang lebih sering kita kenal dengan penyakit gula Hal ini yang menyebabkan seringnya beliau drop Dan tak jarang, saat di lokasi shotting, beberapa kru ada yang memberikan beliau suntikan insulin di lengannya Seperti yang dilakukan oleh Mbak Mintul beberapa waktu yang lalu Dia memberikan suntikan tersebut kepada Pak Endut saat jam istirahat shotting Hal ini dilakukan semata-mata karena menjaga kesehatan Pak Endut Ya, kalian bisa bayangkan, shotting hampir setiap hari pasti capeknya minta ampun, ya kan? Mungkin beberapa faktor di atas yang membuat Woko Channel beberapa bulan terakhir ini menjadi tidak terlalu sering upload Ya, selain faktor cuaca, faktor kesehatan dari semua kru adalah faktor yang juga sangatlah penting yang harus tetap dijaga Apalagi posisi dari Pak Endut ini adalah tokoh utama, jadi tidak bisa tergantikan oleh siapapun Kalau mungkin kameramen sakit kan masih bisa digantikan Tapi kalau Pak Endut sakit kan nggak mungkin kan dicarikan pengganti dari Pak Endut Jadi mungkin beberapa faktor di atas yang membuat ya sedikit harus menjaga stamina dan membatasi porsi shotting Agar Pak Endutnya tidak terlalu kecapean Apalagi kan Pak Endut selain ikut bermain, juga terkadang menggantikan Pak Woko sebagai sutradara di lapangan Ya, tentu aja, bos melu shotting bohongga, Pak Endut tetap selalu ada di lokasi, friend Jadi ya, kewesel banget lah istilahnya seperti itu Ya, sebagai penggemar dari Woko Channel, kita doakan saja yang terbaik untuk Pak Endut Dan juga seluruh kru Woko Channel Agar selalu sehat dan bisa tetap selalu menghibur kita semua ya, friend Amin Oke, friend, sekian dulu episode kita kali ini Jumpa lagi di episode selanjutnya Tetap selalu support seniman lokal Till next time Peace out